Intro Oke, balik lagi sama aku, Kak Diki Sekarang kita akan bahas soal penelaran umum untuk T4 ya Seperti biasa, kalau aku ngebahas soalnya itu Pertama kita baca dulu soalnya, baru kita ke teks yang ada Oke, nomor 1 Berdasarkan paragraf 1 Paragraf 1 berarti ini ya Paragraf 1 Manakah diantara pernyataan di bawah berikut yang merupakan kesimpulan Oke, kesimpulan dari paragraf 1 Oke, A Erickson merilis laporan baru Kita lihat di kalimat pertamanya dulu Erickson baru saja merilis laporan terbarunya tentang penggunaan perangkat mobile Untuk edisi bulan Juni 2019 Nah, untuk opsi A ini tuh dia cuma sampai merilis laporan baru Ini merilis laporan baru, dia itu terlalu terlalu luas Jadi, ini bukan kesimpulan Jadi, ini bukan kesimpulan Jadi, opsi A itu bukan kesimpulannya Nah, untuk opsi B Laporan penggunaan perangkat mobile oleh Erickson Nah, berarti Erickson mengeluarkan laporan tentang penggunaan perangkat mobile Kita baca lagi Erickson baru saja merilis laporan terbarunya tentang penggunaan perangkat mobile Nah, ini bisa jadi Bisa jadi kesimpulan Soalnya, kita lihat kalimat selanjutnya Dalam laporan berjudul Erickson Mobility Report Juni 2019 itu Erickson turut mengukap negara dengan pengguna ponsel paling rakus Dalam hal konsumsi kuota data internet seluruh seluler sepanjang 2018 Nah, paragraf kedua itu dia menjadi penjelas Penjelas untuk Maaf, kalimat kedua itu dia menjadi penjelas untuk kalimat sebelumnya Berarti, kalimat sebelumnya itu adalah pokok bahasannya atau kesimpulannya Berarti, laporan penggunaan perangkat mobile oleh Erickson ini bisa jadi kesimpulan Kita cek dulu untuk opsi yang lain ya Kita cek dulu Yang C, laporan Erickson berjudul Erickson Mobility Report Juni 2019 Nah, di sini Untuk yang C ini Dia cuma memberi informasi bahwa judul laporannya itu Erickson Mobility Report Juni Nah, di situ dia tidak menjelaskan laporannya itu Dikeluarkan oleh Erickson Dan itu tuh membahas tentang apa Itu tidak dijelaskan Berarti, yang C itu juga bukan kesimpulan Oke, yang D India merupakan negara pengonsumsi kuota internet paling boros Nah, kita lihat di paragraf 1 Itu cuma informasi yang diberikan itu hanya sampai Erickson Erickson turut mengungkap negara dengan pengguna ponsel paling rakus Dalam hal konsumsi kuota data internet seluler sepanjang 2018 Nah, untuk India India itu dijelaskannya itu di paragraf ke 2 Berarti, yang D itu juga bukan kesimpulan Oke, sekarang masuk yang E E, laporan tentang pengguna kuota internet paling rakus sepanjang 2018 Nah, ini juga bukan Soalnya Ini, ini itu hanya Dia itu bukan termasuk Dia tidak bisa dijadiin kesimpulan Karena Untuk paragraf 1 ini Dia itu belum menjelaskan isi dari laporannya itu Jadi, di paragraf pertama itu Dia hanya memberikan informasi bahwa Erickson baru merilis laporan Tentang penggunaan perangkat mobile Tapi, untuk isinya apa aja, apa aja, apa aja Itu belum dijelaskan di paragraf 1 Berarti, yang E itu juga bukan kesimpulan Berarti, kita bisa pilih jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang B Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya Oke, nomor 2 ini Berdasarkan paragraf ke 2 Jika pengguna internet di India Menghabiskan 9,8 GB kuota data internet setiap bulannya Manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar Nah, di sini itu ada kata-kata paling mungkin benar Kalau misalnya ada kata-kata paling mungkin benar Kalau yang ditanyakan itu paling mungkin benar Nah, berarti Ini ya, paling mungkin benar Paling mungkin benar Nah, paling mungkin benar itu dia Bukan Bukan yang Pasti benar Dan juga Bukan yang pasti salah Tapi, paling mungkin benar ini Dia Yang Bisa Bisa benar Bisa juga Salah Tapi, karena yang diminta paling mungkin benar Dia itu Bisa benar Atau bisa salah Tapi, kemungkinan benarnya Itu Lebih tinggi Daripada salahnya Nah, oke Biar lebih jelasnya Kita langsung aja masuk ke Nomor 2 ya Kan yang tadi ditanyakan di paragraf kedua Nah, jika yang ditanyakan itu paling mungkin benar Kita harus mengerti Bahasan keseluruhan dari paragraf 2 Makanya kita harus baca dulu Keseluruhan dari Paragraf 2 Negara dimaksud adalah India Para pengguna ponsel di negeri tersebut Menghabiskan rata-rata 9,8 GB kuota data internet Tiap bulan tahun lalu Sebagai catatan India disini Mencakup India Nepal Dan Bhutan Erickson menjelaskan bahwa Peningkatan pelanggan LTE Penawaran data yang menarik oleh operator Dan perubahan konsumsi data Oleh para anak muda Yang kini hobi menonton video Mempengaruhi pertumbuhan pengguna data Di kawasan India Oke Nah kita udah baca Paragrafnya Sekarang kita ke opsinya Opsi A Operator menjual kuota data internet Dengan harga yang murah Nah disini Di paragraf kedua tadi Itu tidak ada dijelaskan tentang Operator akan menjual kuota data internet Dengan harga yang murah Berarti yang A itu sudah pasti Salah Karena dia Dia itu Tidak ada di teks Berarti dia pasti salah Tidak mungkin Dan sekarang masuk ke opsi B Anak muda di India Hobi menonton video di Youtube Nah kita lihat disini Disini ada kata-kata Erickson menjelaskan Erickson menjelaskan bahwa peningkatan pelanggan LTE Penawaran data yang menarik oleh operator Dan perubahan konsumsi data oleh para anak muda yang kini hobi menonton video Disini ada kata-kata hobi menonton video Nah disini kita gak tau kan video yang ditonton itu dari platform apa Bisa aja video dari Youtube Bisa aja video dari Facebook Video dari Instagram Atau video dari situs-situs lainnya Nah Karena disini opsinya anak muda di India hobi menonton video di Youtube Ini bisa jadi Mungkin aja Mungkin aja bener Maka Ini Bisa Bisa jadi jawaban yang diminta Tapi kita Tandai dulu Kita cek dulu di opsi yang lain Oke Opsi yang C Banyak anak muda di India yang menjadi konten kreator di Youtube Oke Nah disini Di paragraf 2 juga tidak ada dijelaskan tentang konten kreator Konten kreator Nah konten kreator itu kayak pembuat konten ya istilahnya Nah disini Gak ada dijelaskan di paragraf 2 Berarti yang C juga itu bukan Jawaban yang diminta Oke sekarang yang D Pelanggan LTE di India meningkat Nah disini Ada juga Kita baca lagi Di baris ketiga ya Baris ketiga Baris ketiga Erickson menjelaskan bahwa peningkatan pelanggan LTE disini sudah pasti Karena yang ditanya paling mungkin benar Dan disini sudah terjadi peningkatan pelanggan LTE Berarti Yang D itu Bukan jawaban yang diminta juga Oke Sekarang masuk ke yang E Harga kuota data internet India mahal Nah disini juga Tidak dijelaskan Bahwa akan ada kenaikan harga Kuota data internet Berarti yang E juga bukan Jawaban yang diminta Berarti untuk soal nomor 2 ini Jawabannya adalah Opsi yang B Oke guys Sekarang kita masuk ke soal nomor 3 Masih di teks yang sama Pertanyaan yang tepat merangkum paragraf 4 terdapat pada pernyataan Disini pertanyaannya adalah Pertanyaan yang tepat merangkum Berarti kita cari dulu paragraf 4 Satu dua tiga Oh maaf ya ini harusnya paragraf 4 itu dari sini Berarti Nah ini paragraf 4 Oke Nah karena disini yang ditanyakan itu pertanyaan yang tepat merangkum Kalau merangkum berarti kita harus cari tahu ide pokoknya dulu Apa sih yang dibahas di paragraf 4 Nah baru Kita bisa cari pertanyaannya Oke Sekarang kita baca dulu Erickson Memprediksi peningkatan konsumsi data Di India pada tahun 2024 bakal mencapai 18 GB Ada di Di Asia Tenggara konsumsi data rata-rata per bulan mencapai 3,6 GB pada tahun 2018 Yang diprediksi meningkat hingga 17 GB per bulan pada tahun 2024 Erickson juga memprediksi lonjakan tajam konsumsi data pada 2024 akan terjadi di wilayah Amerika Utara Pada tahun 2018 Amerika Utara mengonsumsi data rata-rata 7 GB per bulan dan akan naik hingga 39 GB rata-rata per bulan pada tahun 2024 Jadi disini isi dari paragraf 4 itu semuanya adalah prediksi Prediksi siapa? Erickson memprediksi tentang kenaikan penggunaan kuota data internet dari tahun 2018 ke tahun 2024 Soalnya semuanya itu pada tahun 2024 Sorry, 2024, 2024, 2024 Ini juga Berarti sekarang kita langsung cek ke opsinya Yang A Negara manakah yang akan mengalami lonjakan paling besar dalam hal penggunaan kuota data internet pada tahun 2024? Nah disini Ini bukan Termasuk pertanyaan yang merangkum semuanya Karena disini tidak merangkum semuanya Karena tadi kita sudah dapat pembahasan ide pokoknya atau bahasan utama dari Erickson itu adalah tentang prediksi Nah berarti pertanyaan yang tepat untuk merangkum juga harus tentang prediksi Berarti yang A itu juga Yang A bukan pertanyaan yang tepat untuk merangkum semuanya Paragraf 4 Oke yang B Berapakah konsumsi data rata-rata per bulan pada kawasan Asia Tenggara? Apalagi yang B yang ditanyakan hanya kawasan Asia Tenggara Berarti yang B juga bukan jawabannya Yang C Bagaimana prediksi Erickson mengenai penggunaan data pada tahun 2024? Nah ini Karena tadi kita sudah menemukan pokok bahasannya Yaitu tentang prediksi Dan disini adalah pertanyaannya Bagaimana prediksi Erickson mengenai penggunaan data pada tahun 2024? Ini bisa jadi jawaban yang diminta Berarti kita tandai dulu Kita cek dulu ya untuk jawaban yang lain D Berapakah prediksi peningkatan konsumsi data di India pada tahun 2024? Yang D juga sama tadi seperti Yang B Yang ditanyakan hanya India Bukan tentang keseluruhan paragraf 4 Padahal ada 3 negara yang dibahas akan mengalami Yang diprediksi akan mengalami peningkatan Bukan hanya di India saja atau Asia Tenggara saja Atau Amerika Utara saja Berarti yang D juga bukan jawaban yang diminta E Berapakah peningkatan konsumsi data di Amerika Utara? Sama saja Ini hanya Amerika Utara Bukan keseluruhan isi paragraf Berarti yang E juga bukan jawaban Berarti Untuk soal nomor 3 ini Jawaban yang paling tepat adalah Di opsi yang C Yaitu Bagaimana prediksi Erickson mengenai penggunaan data pada tahun 2024? Oke next Sekarang kita masuk ke soal nomor 4 Nah nomor 4 ini Berdasarkan paragraf keempat Asli di paragraf keempat ya Berdasarkan paragraf keempat Manakah simpulan Simpulan ya Di bawah ini yang benar Simpulan Bukan kesimpulan Nah berarti kita cek lagi paragraf keempat Nah disini ada kesalahan lagi Ini harusnya masuk ke paragraf 5 5 ya harusnya Berarti paragraf keempat itu Hanya disini saja Sampai sini ya Afi ya ada salah Dikit gak apa-apa Sekarang langsung kita cek opsinya A India adalah kawasan yang mengalami lonjakan paling besar Dalam hal penggunaan kuota data internet pada tahun 2024 Nah sekarang kita lihat Disini Erickson memprediksi peningkatan konsumsi data di India Nih India Di India Pada tahun 2024 Bakal mencapai 18 GB India 18 GB Sekarang Kita cek lagi Apakah cuma di India Ada lagi Di Asia Tenggara nih ya Asia Tenggara Konsumsi data-data per bulan Mencapai 3,6 GB Pada tahun 2018 Yang diprediksi Akan meningkat Hingga 17 GB Masih benar ya India yang masih lebih tinggi daripada Asia Tenggara Tapi kita lihat Apakah cuma dua Ternyata ada lagi Disini Erickson juga memprediksi lonjakan tajam Konsumsi pada tahun 2024 Akan terjadi di wilayah Amerika Utara Berarti ada lagi Satu lagi Amerika Utara Amerika Utara Mengonsumsi data rata-rata 7 GB per bulan Dan akan naik hingga 39 GB Rata-rata per bulan Pada tahun 2024 Jadi jelas Yang mengalami lonjakan paling tinggi Itu adalah Amerika Adalah negara Amerika Utara ya Bukan negara India Berarti jawabannya A Itu salah Bukan jawaban yang tepat Kita lanjut ke opsi B B Amerika Utara adalah kawasan Yang mengalami lonjakan paling besar Dalam hal penggunaan kuota data internet Pada tahun 2024 Benar Karena tadi sudah kita cek India itu 18 GB Asia Tenggara Asia Tenggara 17 GB Dan Amerika Utara 39 GB Berarti yang B itu benar Tapi kita cek dulu untuk opsi C, D, dan E Kita tandai dulu C Asia Tenggara adalah kawasan yang mengalami lonjakan paling besar Dalam hal penggunaan kuota data internet pada tahun 2024 Ini juga salah Karena tadi Seperti sebelumnya yang paling besar itu Amerika Utara Bukan Asia Tenggara Berarti C juga bukan jawabannya yang tepat D Semua kawasan di berbagai wilayah di dunia Mengalami lonjakan besar dalam hal penggunaan kata Kuota data internet pada tahun 2024 Kecuali wilayah Afrika Tengah dan Selatan Sedangkan di paragraf 4 Paragraf 4 ini tidak ada dibahas sama sekali Tidak ada disebutkan sama sekali tentang Afrika Tengah dan Selatan Berarti yang D juga bukan jawabannya yang tepat E Eropa Barat adalah negara dengan lonjakan terkecil Eropa Barat Apalagi dengan negara dengan lonjakan terkecil Dalam hal penggunaan Maaf Dalam hal penggunaan kuota data internet pada tahun 2024 Ini juga tidak disebutkan Eropa Barat Berarti E juga bukan jawabannya yang tepat Berarti untuk nomor 4 Jawabannya yang benar adalah yang opsi B Ini ya Oke Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Soal nomor 5 Berdasarkan paragraf kelima Manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar Lagi-lagi yang ditanyain paling mungkin benar Seperti yang sebelumnya Kalau paling mungkin benar berarti dia Bukan jawaban yang pasti benar Bukan jawaban yang salah Tapi dia memiliki Mungkin bisa benar Mungkin juga bisa salah Tapi kemungkinan yang benarnya itu Lebih besar daripada yang salah Oke kita cek dulu paragraf 5 Paragraf 5 ini seperti tadi ya Masih ada kesalahan Ini paragraf 5 itu mulai dari sini 5 Itu paragraf terakhir Oke kita cek lagi opsinya A Ekonomi di berbagai wilayah di dunia mengalami penguatan Oke kita baca paragrafnya Peningkatan ini akan dipengaruhi oleh penguatan ekonomi Bergulirnya jaringan 5G Sorry Yang cepat Serta konten dan aplikasi yang lebih inovatif Berarti Di sini untuk opsi A Ekonomi di berbagai wilayah di dunia mengalami penguatan ini Sudah pasti terjadi Sudah pasti Karena itu ada di teks Berarti dia bukan jawaban untuk paling mungkin benar Karena dia sudah pasti terjadi penguatan ekonomi Berarti yang A itu Yang A Bukan jawaban yang diminta Oke sekarang masuk ke opsi B Jaringan 5G mulai digunakan oleh banyak Kawasan di berbagai belahan dunia Nah kita lihat lagi untuk opsi B Di sini juga dijelaskan bahwa bergulirnya jaringan Bergulirnya jaringan 5G yang cepat Berarti untuk opsi B itu dia juga Sudah Pasti Benar Benar Berarti jawaban yang B itu juga bukan Jawaban yang diminta Oke sekarang masuk ke opsi yang C Harga kuota data internet semakin murah Ini Harga kuota internet semakin murah Di sini dia itu Di sini dia juga dijelaskan nih di paragraf ya Secara global Erickson mengatakan peningkatan konsumsi data terjadi karena Makin mutakhirnya kapabilitas perangkat Harga kuota data yang semakin murah Peningkatan konten Yang intensif data Berarti Harga kuota data internet semakin murah itu juga Sudah Pasti Dia sudah pasti benar Berarti yang C juga itu Bukan Jawaban yang diminta Oke yang D Spesifikasi gawai semakin mutakhir dan canggih Nah di sini Di sini juga Dia sudah Dijelaskan Berarti dia sudah pasti Ada di mana buktinya Buktinya ada di sini Karena makin mutakhirnya kapabilitas perangkat Gawai itu perangkat ya sama aja Sinonimnya Berarti yang dia juga Bukan jawaban yang diminta Berarti Satu-satunya opsi yang tersisa Yang E Coba kita buktikan dulu Banyak konten kreator baru Semakin bermunculan Nah di sini kita lihat di teks Di sini Hanya tertuliskan Peningkatan ini akan dipengaruhi oleh penguatan Blah-blah-blah Serta konten dan aplikasi yang lebih inovatif Nah kontennya apa Itu kan tidak dijelaskan Makanya Kalau Disebutkan banyak konten kreator baru Semakin bermunculan Itu mungkin saja akan terjadi Berarti Untuk pertanyaan Simpulan di bawah yang paling mungkin benar Itu adalah untuk opsi yang Yang E ini Karena banyak konten kreator itu Mungkin Paling mungkin Bisa terjadi Berarti Untuk jawabannya Nomor lima Itu jawabannya adalah yang Oke next Sekarang kita masuk ke soal nomor 6 Nah soal nomor 6 ini Kita sudah tidak berdasarkan teks Tapi kita berdasarkan grafik 1 Grafik 1 ya Ketanyaannya Manakah pernyataan di bawah ini yang benar Berdasarkan grafik 1 Nah grafik 1 ini Itu menunjukkan tentang Lonjakan Atau Selisih peningkatan dari tahun 2018 ke 2024 Nah Oke kita langsung Kalau Kalau ini yang ditanyakan lonjakan Berarti untuk Mempermudah kita menjawab Kita harus Cek dulu Satu-satu Klonjakannya berapa Di setiap negara Oke untuk yang pertama Yang pertama itu dia ada Amerika Utara Amerika Utara Amerika Utara itu dia Kenaikannya Dari 39 Dari 7,0 Menjadi 39 Berarti 39 Dikurang 7 Untuk mencari lonjakan Berarti dia 32 Oke kedua Amerika Latin Amerika Latin Amerika Latin itu dia dari 3,1 Menjadi 18 Berarti 18 Dikurang 3,1 Berarti Jawabannya itu adalah Sekitar 14,9 Oke yang ketiga itu Western Europe Atau Eropa Barat Eropa Barat Eropa Barat Dia dari 6,7 Menjadi 32 Berarti Sama aja 32 Dikurang 6,7 Berarti dia ada Sekitar 25,3 Kemudian ada lagi Eropa Tengah Dan Eropa Tengah Dan Timur Timur ya Eropa Tengah Dan Timur Dia dari 4,5 Menjadi 19 Berarti 19 Dikurang 4,5 Jadi dia Dari 14,5 Kemudian lagi Ada Afrika Dan Timur Timur Tengah Afrika Dan Timur Tengah Dan Timur Tengah Dan Timur Tengah Itu dari 3,0 Menjadi 16 Berarti 16 Dikurang 3 Sama dengan 13 Kemudian Kemudian Ada lagi North East Asia Atau Asia North East Asia Berarti Asia Timur Laut Asia Timur Laut Itu berarti Dari 7,1 Menjadi 21 Berarti 21 Dikurang 7,1 Dia ada Sekitar Berapa ya 13,9 Kemudian Kemudian Ada lagi Oceania Dan Asia Tenggara Dia di 3,6 Menjadi 17 Berarti 17 Dikurang 3,6 Dia ada di 13,4 14,4 Kemudian Yang terakhir Ada India India itu Dari 9,8 Menjadi 18 Berarti 18 Dikurang 9,8 Dia ada di Sekitar 8,2 Oke Sekarang Karena kita udah tau nih Berapa lonjakan-lonjakannya Kita Langsung ke Opsinya Opsi A Lonjakan penggunaan Kuota data internet Pada tahun 2024 Di Asia Timur Asia Timur Laut Lebih besar Daripada Di Asia Tenggara Kita lihat Asia Timur Laut Di sini Asia Timur Laut Itu dia 13,9 13,9 Sedangkan Asia Tenggara Di sini dia 13,4 Apa benar Dia lebih dari Ternyata benar 13,9 Itu lebih dari 13,4 Berarti Jawabannya itu Ada yang A Tapi Sebelumnya Kita buktiin dulu BCD dan E Itu benar Apa enggak Ini kita keep ya Kita keep Yang B Lonjakan penggunaan Kuota data internet Pada tahun 2024 Di Afrika Tengah Dan Selatan Paling kecil Nah kita lihat Di Afrika Tengah Dan Selatan Afrika Tengah Afrika Tengah Itu dia di Middle East And Afrika Itu berarti Di sini dia Poinnya 13 Selisih lonjakannya Ya Dia 13 13 ke 16,0 Berarti Apakah 13 itu Dia Adalah lonjakan Paling kecil Kita lihat Ini 32 14,9 Dan ternyata Untuk Yang paling kecil Itu dia ada Di India Dengan Lonjakannya Cuma sebesar 8,2 Berarti Untuk jawaban yang B Itu dia Bukan Jawaban yang Benar Sesuai dengan Grafik Oke Sekarang ke yang C Lonjakan penggunaan Kuota data internet Pada tahun 2024 Di Amerika Latin Hanya Lebih kecil Daripada Amerika Utara Dan Dan Eropa Barat Maaf Oke disini ada Kata hanya Berarti Yang lebih kecil Dari Amerika Amerika Utara Dan Eropa Barat Itu Hanya Amerika Latin Apa benar Kita lihat Amerika Utara Dan Eropa Barat Itu Dia ada di Nih Amerika Utara Dia 32 Dan Eropa Barat Dia ada di 25,3 Kita lihat Apakah yang lebih kecil Dari Amerika Latin Dan Maaf Apakah yang lebih kecil Dari Amerika Utara Dan Eropa Barat Hanya Amerika Latin Ternyata Tidak Ternyata Ternyata Amerika Utara Dan Eropa Barat Adalah yang Lonjakannya Paling besar Dan negara-negara lain Itu Ada di bawahnya Berarti Untuk negara yang lebih kecil Lonjakannya Dari Amerika Utara Dan Barat Bukan hanya Amerika Latin Saja Berarti Yang C juga Bukan jawaban yang Tepat Sesuai dengan Text Maaf Sesuai dengan Grafik Oke Sekarang opsi D Lonjakan penggunaan Kota data internet Pada tahun 2024 Di Oceania Lebih kecil Daripada di Afrika Tengah Dan Selatan Afrika Tengah Berarti Kan tadi Yang ditanyain Itu Oceania Oceania Kita cek lagi Oceania Oceania Dia ada di Nilai disini Disini Dia ada di 13,4 Oceania Itu dia 13,4 Apakah dia Lebih kecil Daripada Afrika Tengah Kita lihat Afrika Tengah Itu ada di 13 13,4 Dia lebih kecil Daripada 13 Apa benar Salah Karena 13,4 Itu Tidak Lebih kecil Tapi Lebih Besar Berarti Untuk opsi yang D Itu dia juga Bukan jawaban yang Benar Sesuai dengan Grafik Oke Lanjut ke yang E Lonjakan penggunaan Kota data internet Pada tahun 2024 Di Eropa Timur Lebih besar Daripada Amerika Latin Amerika Latin Dia ada di 14,9 Sedangkan di Eropa Timur Eropa Timur Eropa Tengah Dan Timur Dia ada di 14,5 Berarti Eropa Timur Dia 14,5 Disini Pernyataannya Dia lebih besar Apakah 14,5 Lebih dari 14,9 Jelas Ini bukan Dia lebih kecil Lebih kecil Sehingga Jawaban yang E Itu juga Bukan jawaban yang Tepat Jadi Jawaban nomor 16 ini Jawaban yang Benar Itu ada Di opsi yang A Sekarang kita Masuk ke soal Terakhir dari Teks yang pertama Di soal nomor 7 Berdasarkan grafik 1 Jika Amerika Utara Memiliki Lonjakan terbesar Dalam hal Penggunaan Kuota dan Internet Pada 2024 Manakah Pernyataan Di bawah ini Yang paling Mungkin Benar Lagi-lagi Kita dihadapkan Pada pertanyaan Paling mungkin Benar Yang mungkin Benar Seperti yang sebelum Sebelumnya Jadi dia Bisa saja Benar Terjadi Bisa juga Salah Jadi Tapi Kemungkinan Benarnya Itu paling Lebih besar Daripada Kemungkinan Yang salah Oke Berarti Sekarang Kita cek Untuk Opsi yang pertama Opsi A Penggunaan Kuota data Internet Di Amerika Utara Kurang dari 10 GB Per bulan Amerika Utara Padahal Disini Amerika Utara Kalau kita Lihat dari Grafik Dia itu Peningkatannya Dari 7,0 Menjadi 39 Dan Peningkatannya Itu Ada sebesar 32 Jelas 32 Itu Bukan 10 GB Berarti Jawabannya A Sudah Pasti Salah Oke Sekarang Jawabannya Yang B Penggunaan Kuota Data Internet Di Amerika Utara Melebihi 30 GB Per Bulan Melebihi 30 GB Per Bulan Sedangkan Ini kan Prediksi Dari Grafik Ini Semuanya Itu Masih Prediksi Kalau Prediksi Itu Dia bisa Aja Benar Bisa Aja Salah Untuk Untuk Opsi B Disini Dia Melebihi 30 GB Disini 32 Berarti Ini Bisa Jadi Mungkin Mungkin Dia bisa Melebihi 30 GB Tapi Karena Balik lagi Karena Tadi Di Grafik Ini Dia Masih Prediksi Berarti Dia bisa Tidak Sesuai Bisa Dia Dibawa Berarti Untuk Yang B Penggunaan Kuota Data Internet Di Amerika Melebihi 30 GB Itu Mungkin Aja Benar Berarti Ini Masih Mungkin Terjadi Ya Berarti Ini Kita Tandai Dulu Kita Lihat Dulu Opsi Yang Main Oke Opsi C Amerika Utara Adalah Kawasan Dengan Pengguna Kuota Data Internet Paling Boros Di Dunia Sedangkan Di Grafik Ini Datanya Itu Dia Adalah Penggunaan Peningkatan Penggunaan Kuota Data Nah Peningkatan Kuota Data Itu Dia Bukan Berarti Dia Boros Menggunakan Kuota Data Berarti Untuk Jawabannya C Itu Juga Bukan Dia Salah Pasti Salah Dia Tidak Mungkin Benar Untuk Opsi D Penggunaan Media Sosial Dan Layanan Streaming Di Kawasan Amerika Utara Meningkat Nah Sedangkan Di Grafik Itu Hanya Dijelaskan Peningkatan Penggunaan Kuota Data Dia Tidak Dijelaskan Sama Sekali Tidak Disinggung Sama Sekali Tentang Media Sosial Dan Layanan Streaming Sehingga Jawabannya D Juga Tidak Mungkin Dia Pasti Salah Oke Sekarang Masuk Ke Apakah Peningkatan Kuota Itu Berpengaruh Dengan Peningkatan Penggunaan Smartphone Itu Kan Enggak Enggak Mungkin Jadi Untuk Opsi Yang E Juga Dia Salah Berarti Untuk Jawaban Ini Jawaban Nomor Tujuh Jawaban Yang Paling Tepat Itu Ada Di Opsi Yang B Di Opsi B Oke Next Kita Masuk Ke Soal Nomor 8 Nomor 8 Ini Kita Masuk Ke Tekst Yang Baru Podcast Semakin Populer Di Kalangan Millennial Oke Masuk Aja Langsung Kepertanyaannya Berdasarkan Paragraf 1 Manakah Di antara Pilihan Jawaban Berikut Yang Merupakan Pernyataan Paling Benar Paling Benar Bukan Paling Mungkin Benar Berarti Dia Memang Udah Pasti Benar Sesuai Sama Yang Ada Di Paragraf 1 Oke Kita Cek Langsung Ke Opsi A Masyarakat Di era Digital Mulai Familiar Dengan Adanya Podcast Oke Kita Cek Di Kalimat Pertama Di era Digital Masyarakat Semakin Familiar Sedangkan Disini Mulai Familiar Jelas Berarti Opsi A Ini Dia Tidak Sesuai Berarti Dia Bukan Jawaban Yang Diminta Oke Yang B The Telegraph Mengatakan Bahwa podcast Merupakan Sebuah acara Berbasis audio Yang bisa Didengarkan Setelah Mengunduh Internet Disini ada Kata-kata Bisa Didengarkan Setelah Mengunduh Internet Oke Kita Cek Berarti Di Kalimat Kedua Menurut Menurut The Telegraph Menurut The Telegraph Podcast Merupakan Acara Berbasis Audio Benar Dia Acara Berbasis Audio Yang Terdiri Dari Berbagai Episode Dan Dapat Didengarkan Secara Online Maupun Diunduh Dari Internet Nah Berarti Untuk Mendengarkan Podcast Kita Itu Bisa Mendengarkannya Secara Online Atau Bisa Disebut Streaming Maupun Diunduh Dari Internet Berarti Untuk Opsi Yang B Dia Juga Bukan Jawabannya Karena Disini Hanya Dituliskan Hanya Bisa Didengarkan Setelah Mengunduh Dari Internet Yang Itu Tidak Sesuai Dengan Informasi Yang Ada Di Paragraf 1 Oke Yang C Spotify Pernah Mengadakan Survei Kepada Pendengar Radio Dan Podcast Indonesia Di Tahun 2017 Benar Nggak Coba Kita Cek Di Kalimat Selanjutnya Di kalimat 3 Pada 2017 Spotify Meminta Perusahaan Riset Kantar TNS Menurvei Berarti Yang Melakukan Survei Itu Siapa Berarti Yang Melakukan Survei Itu Kantar TNS Bukan Spotify Karena Spotify Itu Yang Meminta Dan Yang Melakukan Survei Itu Si Kantar TNS Berarti Opsi Yang C Juga Dia Salah Oke Masuk Opsi D Berdasarkan Survei Perusahaan Riset Kantar TNS Ini Bener Berarti Tadi Yang Melakukan Survei Perusahaan Riset Kantar TNS Hasil Menunjukkan Bahwa Dari Pendengar Audio Yang Disurvei Hampir 50% Dari Mereka Menyimak Podcast Melalui Platform Spotify Oke Kita Cek Di 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 Paragraf Maaf Di Paragraf Ke 4 Sorry Salah lagi Di Kalimat Ke 4 Hasilnya Mengejutkan Hasil Hampir Separuh Pendengar Audio Menghabiskan Waktunya Menyimak Podcast Lewat Platform Spotify Berarti Hampir Separuh Berarti Benar Dia Hampir 50% Dari Menyimak Podcast Melalui Platform Spotify Berarti Ini Sesuai Dengan Text Dia Bisa Jadi Jawaban Tapi Sebelumnya Kita Harus Cek Dulu Di Jawaban Yang E Kali Aja Dia Lebih Benar Ya Dia Lebih Lebih Sesuai Cek E Di Era Digital Saat Ini Podcast Mampu Menyaingi Popularitas Siaran Radio Radio Konvensional Disini Podcast Mampu Menyaingi Popularitas Siaran Radio Radio Konvensional Kita Cek Di Halimah Terakhir Berarti Saat Itu Popularitas Podcast Sudah Menyamai Siaran Radio Radio Konvensional Dia Disini Kata-katanya Menyamai Sedangkan Di Opsi Dia Menyaingi Jelas Bertolak Belakang Berarti Jawaban Yang E Dia Juga Bukan Jawaban Yang Benar Sesuai Dengan Paragraf Satu Berarti Untuk Soal Nomor Delapan Ini Jawabannya Paling Tepat Itu Dia Adalah Di Opsi Yang D Oke Sekarang Kita Masuk Ke Soal Nomor Sembilan Oke Pertanyaannya Pernyataan Di bawah Ini Yang Melemahkan Informasi Tertera Pada Paragraf 2 Disini Ada Kata Melemahkan Melemahkan Itu Berarti Artinya Dia Ada Informasi Di Dalam Teks Dan Informasi Yang Dipilih Yang Opsi Yang Ditawarkan Itu Dia Adalah Pernyataan Yang Menyimpang Jadi Ada Ada Informasi Dan Informasinya Ini Menyimpang Bisa Dikatakan Melemahkan Begitu Ya Dia Melemahkan Paragraf 2 Berarti Informasinya Ada Di Paragraf 2 Oke Masuk Ke Opsi Di era digital Saat ini Podcast Mampu Menyaingi Popularitas Siaran Radio-radio Konvensional Sedangkan Coba kita cek Di paragraf 2 Disini Tidak ada Sama sekali Dibahas Popularitas Podcast Itu Sudah Menyaingi Siaran Radio-radio Konvensional Nah Sedangkan Informasi Ini Informasi Ini Yang di A Ini Dia itu Ada Di Paragraf Paragraf Satu Dia ada Di Kalimat Terakhir Saat itu Popularitas Podcast Sudah Menyamai Walaupun Memang Disini Dia itu Melemahkan Tapi dia itu Melemahkannya Melemahkan Informasi Di paragraf Satu Bukan di paragraf Dua Sehingga Opsi Yang A Ini Dia Bukan Jawaban Yang Diminta Oke Masuk Ke Opsi B Di Kalangan Millennial Podcast Semakin Populer Bagi Banyak Orang Di Berbagai Negara Lihat Untuk Kalimat Pertama Di Paragraf Kedua Kita cek Banyak Data Menunjukkan Podcast Memang Makin Akrab Di Telinga Banyak Orang Di Berbagai Negara Terutama Di Kalangan Millennial Nah Yang Yang B Ini Dia Benar Dia Sesuai Dengan Informasi Yang Ada Di Paragraf 2 Berarti Yang B Itu Juga Dia Bukan Jawaban Yang Diminta Karena Yang Diminta Tadi Dia Yang Melehahkan Masuk Ke Opsi C Pada Tahun 2019 Reuters Institute Bekerja Sama Dengan University Of Oxford Melakukan Survey Di Beberapa Negara Untuk Mengetahui Pendengar Podcast Oke Kita Cek Di Kalimat Berikutnya Menurut Survey Reuters Institute Bersama Dengan University Of Oxford Berarti Mereka Melakukan Survey Bersama Benar Dia Bekerja Sama Reuters Institute Dengan University Of Oxford Dia Ngapain Apakah Dia Benar Melakukan Survey Di Beberapa Negara Kita Cek Lebih Dari Lebih Dari Sepertiga Orang Segala Umur Di 38 Negara Mengendengarkan Podcast Benar Dia Ada Di 38 Negara 38 Negara Itu Dia Berarti Masuk Ke Beberapa Negara Benar Kan Untuk Mengetahui Pendengar Podcast Benar Berarti Untuk Opsi C Dia Itu Bukan Melemahkan Tapi Dia Memang Sesuai Dengan Informasi Yang Ada Berarti Untuk Opsi C Dia Juga Bukan Jawaban Yang Diminta Masuk Ke Opsi D Terdapat Kurang Dari 2 Per Tiga Disini Ada Kata Terdapat Kurang Dari 2 Per Tiga Orang Dari Segala Umur Di 38 Negara Benar Ya Tadi Dia Sesuai 38 Negara Telah Mendengarkan Podcast Menurut Survey Reuters Institute Bersama University Of Oxford Pada 2019 Kita Cek Menurut Survey Lebih Dari Sepertiga Lebih Dari Sepertiga Disini Ada Kata Lebih Dari Sepertiga Sedangkan Disini Dia Kurang Tiga Benar Nggak Lebih Dari Seperti Lebih Dari Satu Per Tiga Apakah Dia Sama Dengan Kurang Dari Dua Per Tiga Lebih Dari Sepertiga Lebih Dari Sepertiga Kurang Dari Dua Per Tiga Berarti Dia Masih Sesuai Dia Masih Benar Karena Kurang Dari Dua Per Tiga Itu Dia Masih Lebih Dari Satu Per Tiga Benar Kan Berarti Untuk Opsi Yang D Dia Sesuai Dia Benar Berarti Opsi D Itu Juga Dia Bukan Jawaban Yang Diminta Oke Masuk ke Opsi E Hasil Survey Routers Institute Bersama University Of Oxford Pada 2019 Menunjukkan Bahwa Lebih Dari Sepertiga Disini Dia Lebih Dari Sepertiga Orang Segala Umur Yang Mengaku Tak Bisa Hidup Tanpa Podcast Oke Kita Cek Apakah Benar Kita Lihat Bahkan Di antara Anak Anak Muda Mereka Yang Berusia Kurang Dari 35 Tahun Kini Lebih Dari Separuh Tak Bisa Hidup Tanpa Podcast Berarti Dia 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 Yang Tidak Bisa Hidup Tanpa Podcast Itu Lebih Dari Separuh Dari Orang Orang Yang Berumur Kurang Dari 35 Tahun Bukan Lebih Dari Sepertiga Orang Segala Umur Jelas Ini Tidak Sesuai Dia Menemahkan Malah Dia Menemahkan Informasi Yang Ada Berarti Jawaban Yang Tepat Untuk Nomor 9 Itu Adalah Jawabannya Sekarang Sekarang Kita Masuk Ke Soal Nomor 10 Masih Semangat Oke Langsung Ya Gak Bosen Nomor 10 Pernyataan Berikut Merupakan Pernyataan Yang Tepat Berdasarkan Hasil Wawancara Kata Data Pada 4 Februari 2020 Berarti Ada Tapi Yang Ditanyakan Ini Ada Kata Kecuali Kita Harus Benar Benar Perhatikan Kata Kecuali Ini Karena Kalau Selip Kita Akan Salah Menjawab Oke Langsung Kita Cek A Antusiasme Terhadap Acara Podcast Yang Tinggi Diantara Narasumber Pada Rentan Umur 20 Sampai 40 Tahun Kita Langsung Baca Aja Hasil Wawancara Dengan 15 Orang Berusia Antara 20 Hingga 40 Tahun Juga Menunjukkan Antusiasme Yang Tinggi Terhadap Podcast Berarti Benar Opsi A Ini Narasumber Dia Ada Direntan Umur 20 Sampai 40 Tahun Dan Mereka Memiliki Antusiasme Yang Tinggi Untuk Acara Podcast Berarti Opsi A Sesuai Sesuai Dengan Paragraf Ketiga Sesuai Dengan Hasil Surveinya Hasil Wawancaranya Berarti Dia Bukan Jawaban Yang Diminta Karena Diminta Tadi B Terdapat 14 Dari 15 Narasumber Yang Merupakan Pendengar Podcast Kita Cek Sebanyak 93,3% Narasumber Merupakan Pendengar Podcast Nah Sekarang Benar Nggak 14 Dari 15 Itu Sebesar 93,3% Oke Gampang Ya Cara Buktinya Tinggal 14 Dibagi 15 Dikali 100% Itu Dia Ada Disitar 93,33% Berarti Sesuai Yang B Juga Dia Benar Menurut Hasil Wawancara Berarti Yang B Dia Bukan Jawaban Yang Diminta Juga Karena Dia Yang Diminta Itu Kecuali C Sebanyak 4 Orang Mendengarkan Podcast Minggu Sekali Dengan Durasi Rata 5 Sampai 30 Menit Disini Kita Cek 26,6% Diantaranya Mendengarkan Podcast Minggu Sekali Dengan Rata Rata Durasi Sekitar 5 Sampai 30 Menit Besar 26,6% Yaudah Gampang Ya Cara Buktinya Sama Kayak Tadi Berarti 4 Per 15 Dikali 100 Persen Dia Ada 26,667% Berarti Dia Sesuai Benar Karena Dia Mendengarkan Seminggu Sekali Dengan Durasi Rata Rata 5 Sampai 30 Menit Nih Disini Sama Berarti Dia Juga Bukan Jawaban Yang Diminta Oke D Topik Yang Dapat Disimak Melalui Podcast Antara Lain Hiburan Pengetahuan Dan Self Improvement Serta Cerita Misteri Oke Cek Hiburan Pengetahuan Dan Self Improvement Serta Cerita Misteri Menjadi Topik Yang Paling Banyak Disimak Disini Ada Kata-kata Paling Banyak Disimak Sedangkan Di D Topik Yang Dapat Disimak Beda Jelas Topik Yang Dapat Disimak Dengan Topik Yang Paling Banyak Disimak Sehingga Menjadikan Opsi D Berarti Dia Bisa Menjadi Jawaban Yang Diminta Tapi Kita Cek Dulu Yang E Bener Nggak Yang D Sesuai Barangkali Yang E Sesuai E Cerita Misteri Termasuk Salah Satu Topik Yang Paling Banyak Disimak Dengan Persentase 20% Kita Cek Di Kalimat Terakhir Hiburan Pengetahuan Dan Self Improvement Serta Cerita Misteri Menjadi Topik Yang Paling Banyak Disimak Dengan Persentase Masing Masing 20% Berarti Dari Hiburan Hiburan Pengetahuan Dan Self Improvement Serta Cerita Misteri Itu Mereka Masing Masing Mempunyai Persentase Yang Sama Yaitu 20% Berarti Yang E Cerita Misteri Termasuk Salah Satu Juga Sesuai Berarti Yang E Itu Bukan Jawaban Yang Diminta Berarti Untuk Jawaban Nomor Sepuluh Itu Adalah Terdapat Minima Deah Seo Cya Longo Dari Util Deah I Dari 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 Terima kasih.